Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali, menyayangkan adanya narasi tengil dan tidak tahu sopan santun yang dilabelkan pada Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka usai debat keempat Pilpres 2024. Menurut Grace, dalam debat semua paslon harusnya setara. Gibran juga dinilainya tidak menjatuhkan personal, tidak bohong, fitnah, atau menyebarkan hoaks. Dan yang kami sayangkan adalah kalau hari ini mulai dimainkan narasi tengil, narasi anak muda, tidak tahu sopan santun, dan sebagainya. Itu sangat disayangkan karena mereka itu disana kan berlagak sebagai sesama Cawapres. Sekalipun usianya Mas Gibran paling muda 36 tahun, Caimin 58, Pak Mafud 66 tahun, berarti jarak usianya 20 tahun, 30 tahun. Tapi mereka ini sesama Cawapres. Dia berkontestasi tanpa menjatuhkan personal. Tidak pakai bohong, fitnah, hoaks. Gagasan semuanya, sangat menarik. Coba dibandingkan dengan misalnya di debat sebelumnya, di mana di situ kalau kita lihat dari segi umur, Mas Ganjar dan Pak Anies itu juga umurnya 54-55 dibandingin ke Pak Prabowo 72 tahun. Berarti jarak umurnya 20 tahun juga, berarti dibandingkan dengan Pak Prabowo mereka ini bocil juga gitu kan. Tapi kok gak ada yang bilang mereka tengil, kita gak bilang mereka kurang ajar, gak tahu sopan santun ketika mereka membuli Pak Prabowo berlomba-lomba memberikan nilai yang paling serendah-rendahnya, bahkan memframing, mengeluarkan berita atau informasi negatif yang salah terkait dengan kepemilikan laha dan sebagainya, yang semuanya ternyata mungkin direvisi sendiri gitu kan. Kita gak bilang tuh mereka tengil misalnya, kenapa sekarang Mas Gibran yang beda umurnya mirip nih, ya kan gap umurnya 20 tahunan juga, Kenapa beliau harus dikatakan tengil ketika justru gak nyerang isu personal, semuanya substansi dan gagasan. Di samping itu Grace juga memberikan apresiasinya atas penampilan api Gibran di debat keempat Pilpres 2024. Meski Gibran lebih mudah dibandingkan dengan pasuan lain, namun Gibran disebutnya bisa berdiri sama tingginya dan memiliki pemahaman yang baik. Menarik paling dinamis dari debat-debat sebelumnya, dan di situ Mas Gibran menunjukkan bahwa meskipun dia yang paling muda, usianya 36 tahun, paling muda berikutnya adalah Caimin kayaknya ya. Oh salah, Pak Ganjar sama Pak Anies, 54-55. Tapi Mas Gibran bisa berdiri sama tingginya, punya pemahaman yang baik sekali untuk masalah-masalah yang tadi ada di level Capres, Cawapres level nasional. Terima kasih telah menonton!